Jadi ada beberapa ruang pemikiran yang belum bisa kita paparkan secara massal ya, tapi saya bersama Komite dan juga Bu Plak, Prili, akan mengadakan beberapa program yang harapannya bisa kembali merestuensikan FFV kepada masyarakat luas, kepada publik, di mana kecintaan film itu bisa kembali lagi dipeluk oleh masyarakat, tidak hanya golongan tertentu, dan harapannya juga dialog-dialog mengenai cerita-cerita Indonesia dan keterwakilan cerita mungkin teman-teman yang berada sangat marginal gitu, bisa tetap kita swanakan. Jadi itu mungkin langkah pertama dalam fokus grup-fokus grup yang kita akan coba diskusikan, dan setelah itu baru kita coba tabulasi, kita lihat mekanismenya, dan baru kita implementasi dan ekskusi. Tahun ini memang bisa dikatakan ada beberapa hal strategik yang harus kita tanam, karena ini juga tahun pertama di mana ada beberapa teman-teman komite yang baru, yang masih harus adjust, yang masih harus istilahnya beradaptasi. Jadi kita masih dalam tahap, kembali lagi saya tadi utarakan ya, perencanaan, harapannya setelah press conference ini sih, kita akan mengadakan FDG, meetings, dan diskusi lainnya untuk mengkonkretkan ide apa yang akan kita usul. Sebenarnya tidak menolak tadi sahabat saya, Mbak Nasirah Bunggu, ya lebih ada sedikit kekhawatiran. Kekhawatiran, sebenarnya apa ya yang bisa saya kontribusikan begitu. Tapi setelah kita berdiskusi, dan setelah saya juga melihat bahwa film itu sudah banyak mengkontribusi kepada saya, saya sangat belutuh sekali bahwa adanya film, adanya FFI, dan adanya ekosistem film, saya bisa jadi manusia yang berfungsi dalam masyarakat. Saya bisa menjadi manusia yang punya arti dalam kemasyarakatan. Jadi saya pikir, kenapa tidak ya, saya berkontribusi balik dengan menjadi ketua komite, dan saya sangat performa sekali menjadi kepala di Pilis sebagai komite. Jadi harapannya di mana saya bisa memberikan inspirasi dan wadah baru kepada orang-orang seperti saya dulu. Gimana mas, ada culture shock nggak? Maksudnya biasanya kan main film sekarang, lu harus di FFI gitu? Beruntung saya tidak culture shock ya, karena ada beberapa hal administratif, ada beberapa hal organisatorial yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini semacam tinggal kalibrasi atau konsolidasi, agar semuanya bisa berjalan dengan lurus. Pressure-nya seorang Haryo, bagi tak apa sih mungkin? Mungkin bukan pressure ya, tapi lebih kepada tantangan. Tantangannya itu luas. Kembali lagi, kami di komite pastinya ingin terus menjadi fasilitator agar sinias perfilman Indonesia itu tetap bisa bangkit terus dan bisa mendapatkan capaian-capaian baru. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi tantangannya sebenarnya bukan untuk saya sendiri, tapi gimana kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan ekosistem perfilman Indonesia. Jadi itu sih yang mungkin harus tetap dikaji dan pastinya saya tidak bisa sendiri dan kami komite juga tidak bisa sendiri berluruh teman-teman dari media untuk mengasih saran, mengasih kritik, dan juga mengasih sedikit paparan atau perspektif agar kita bisa tetap terus, apa ya, cara berpikirinan itu tetap diverse ya, tidak singular. Mungkin itu pertanyaan personal ya, udah mau pensiun dini, pastinya saya, DNA saya itu sebagai arts gitu ya, sebagai aktor. Saya cinta sekali dengan keaktoran, pastinya itu juga yang memberikan saya makna hidup gitu. Jadi tugas atau jabatan ini justru menjadi tantangan baru yang cukup menggairahkan. Mas, sebaliknya tadi butuh, 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 butuh bahwa ada tiga kaedah calon kekuatan. Boleh dispil yang lainnya? Mungkin bukan tempat saya untuk men-spil ini, tapi saya rasa teman-teman yang sempat juga ditawarkan jabatannya pastinya memiliki strong points atau karakter atau kekuatan masing-masing. Dan ini bukan sebuah kompetisi, ini saya rasa ini adalah sebuah platform di mana kembali lagi, fungsinya adalah untuk men-support perfilmen Indonesia. Jadi semua pasti yang terbaik untuk Indonesia. Norti minta tips juga dong dari Reza dahulu yang memiliki. Ya, saya minta tips dari Lukman, kebetulan Lukman itu sahabat saya. Saya minta juga tips dari Reza, beliau juga sahabat saya. Saya minta tips and tricks-nya juga dari teman-teman lainnya ya. Jadi, kepada Mas Garin juga dari Nukroho. Bahkan teman saya juga, Nazira Bubu, yang beliau itu juga udah hampir, wah, di dunia film itu udah sangat lama sekali. Beliau itu sangat sophisticated dalam pengertian pemahaman film dan juga pengertian dalam dunia entrepreneur-nya gitu. Jadi, banyaklah kita sharing dengan sahabat-sahabat yang bisa. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan harapannya kita bisa urai bareng-bareng. Kenapa film-film festival itu dianggap tidak populer? Tapi, film-film yang ditonton itulah cerminan kemasyarakat kita saat ini. Jadi, terkadang sangat fair juga sih ya. Kadang-kadang ada selera di saat ini, mungkin misalnya kayak sekarang genre horror. Genre horror lagi sangat marah sekali. Tapi, itu yang bisa dikatakan selera publik. Dan itu tidak bisa disalahkan. Tapi, FFI itu berfungsi sebagai festival demokratis di mana kita menampung semua karya anak bangsa. Jadi, itu fungsinya FFI. Kita tidak mendiskriminasi antara, oh, kamu filmnya paling populer, kamu tidak populer. Tidak. Kami mengutamakan kepada karya. Kami mengutamakan kepada hal-hal intrinsik di dalam film itu sendiri. Jadi, FFI, kemarin lagi, salah satunya adalah menjadi platform atau ruang demokratis bagi teman-teman pembuat film atau masyarakat penikmat film yang ingin menonton film yang mungkin tidak bisa dieksibisikan di ruang-ruang yang lebih populer. Misalnya, tidak bisa dieksibisikan bioskop atau bioskop yang lebih terkenal. Jadi, kalau teman-teman tidak tahu, film pertanyaan Pertamanya Brilly itu bersama saya. Di mana saya menjadi kakaknya beliau. Jadi, sungguh ironi. Dan merasa beruntung bahwa dia itu seperti adik saya. Dan kami itu sangat nyambung dari segi kreatif. Brilly itu energinya sangat besar sekali. Kapasitas intelektualnya itu juga besar sekali. Cakrawala, tekstur kesedihannya itu luas sekali. Jadi, saya merasa sangat beruntung mendapatkan Brilly di mana kami sering pingpong mengenai apa yang berkata. yang kita masih lakukan, yang terbaik untuk FFI. Brilly is one of the best. Dan salah satu yang terbaik kita punya. Jadi, senang sekali rasanya. Gaya kepimpinan apa yang saya usung. Kembali lagi, ini mungkin bukan dunia korporasi yang top down atau hierarchical dan lain sebagainya. Tapi, bagi saya pribadi, saya lebih mengedepankan adaptabilitas. Karena set masalah itu memiliki ruang-ruang solusi masing-masing. Jadi, saya berharap kepada diri saya sendiri dan juga kepada Ketua Ketua Komite dan Ketua Bidang bahwa kita bisa adaptatif melihat situasi masalah yang ada. Itu pertanyaan yang cukup kompleks. Sebenarnya, kalau wejangan pastinya, tadi saya juga jawab ya. Saya sudah berdiskusi juga kepada Reza. Saya sempat diskusi kepada Lukman Sardi. Di mana kedua adalah sahabat-sahabat saya. Dan mereka memberikan input yang sangat luar biasa. Dan perspektif yang sangat luar biasa. Kalau masalah tingkatan, itu akan kami olah. Karena ada beberapa hal yang bagi saya itu fundamental ya. Dan menjadi foundational. Dan menjadi fondasi efektif depan. Yang mungkin belum bisa saya spill. Tapi, arah panahnya sudah jelas. Dan kembali lagi, saya juga mau menekankan bahwa Festival Film Indonesia, Piala Cifra Festival Film Indonesia itu milik semua. Jadi, kami ingin mengedepankan netralitas, accountability, dan juga transparansi. Jadi, itu yang akan tetap kami jaga. Jadi, mungkin tadi penilaian sudah dijelaskan oleh Mas Budi. Tapi, kembali lagi, kalau kita urai mengenai meritokrasinya, mengenai parameter-parameter kejurian. Itu memang cukup integrat, cukup kompleks. Tapi, sudah kita bagankan, sudah kita posturkan begitu. Itu nanti akan dielaborasi lagi kembali sama Mas Budi. Mas Ali, sebagai Ketua Komite, mengajak teman-teman artis... Ini saya pun kayak politis ya? Tapi, saya terima kasih lho, teman-teman. Thank you semua. Mengajak teman-teman artis lagi, kaya juga nggak untuk membantu di Festival Film Indonesia? Pasti, kita menjaga semua. Bahkan, saya menghimbau mengajak teman-teman yang ada di sini. Saya terima kasih banget, lho. Bahwa kerja kalian itu sangat penting. Kerja kalian itu mengkomunikasikan aspirasi negara. Dan saya juga merasa berguntung bahwa tugas FFV ini juga sebagaimana itu tugas negara. Di mana kami ingin terus memeluk karya-karya anak-anak bangsa. Kami ingin terus mengedepankan dan menaikkan karya sinema anak-anak bangsa. Dan cerita-cipta anak-anak bangsa. Jadi, tanpa juga ada teman-teman, tanpa ada tim komunikasi atau tim jurnalis yang membantu menyurahkan, kami tidak akan jadi apa-apa. Jadi, ini semua kolaborasi, ini juga semua sebuah sinergi. Dan saya berterima kasih juga. Itu obrolan yang sempat kami diskusikan bersama Pak Mayendra dan juga bersama Pak Gilmar. Realisasinya harus memang kita tentukan nantinya. Karena dengan organisasi baru, dengan agensi baru, itu membutuhkan hal-hal judisial. Maksudnya hal-hal hukum. Karena hukum yang harus kita kaji dan kita uji. Itu masih berlaku, ide ini dan aspirasi ini. Tapi kembali lagi, masih banyak due diligence yang harus kita lakukan. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.